Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua atau Barat Putri Candrawati membantah tuduhan perselingkuhan gerinya dengan Yosua. Putri menyatakan bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah keji. Bantan ini disampaikan Putri saat membacakan Play Doh pada sidang lanjutan Rabu 25 Januari. Tuduhan ini disebutnya keji karena telah menyerangnya yang merupakan korban pelajaran seksual. Tak hanya dengan Yosua sempat muncul isu bahwa Putri berselingkuh dengan asisten rumah tangganya Kuat Maruf. Menurut Putri, tuduhan tersebut tak hanya berdampak pada dirinya, tapi juga anak-anaknya. Tergantungan tuduhan-tuduhan terhadap dirinya, Putri mengaku memaafkan mereka yang telah menyebarkannya. Seperti mana diketahui, JPU sebelumnya telah menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak ada pelecehan seksual, melainkan peselingkuhan yang dilakukan Yosua dan Putri. Kesimpulan ini diambil berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi ahli poligraf. Tim Nasihat Hukum Putri dan Ferdi Sambo sendiri sudah membantah dan menyatakan bahwa kesimpulan JPU hanyalah asumsi semata.